Intro Halo semuanya, video kali ini tuh udah pengen aku buat dari lama Dari sebelum aku bikin video series buku TPB sekarang selesai Aku udah sempet kepikiran kalo aku pengen ngejelasin ke kalian mengenai Jazz Lab dan segala tools-tools yang digunakan untuk praktikum Tapi aku selalu lupa untuk bikin videonya di tahun 2021 ini Aku membuat video mengenai itu So buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke videonya Jadi aku pikiran banget untuk bikin video ini Karena waktu aku pesen buku Cempro itu ada paket Jazz Lab-nya Terus juga ada Nemtek, ada Masker, dan juga ada Googles-nya Dan karena aku gak tau saat itu kalo misalnya ternyata Jazz Lab-nya tuh gak harus banget Jazz Lab dari ITB, so kalian bisa pake Jazz Lab yang kalian punya Yang dari SMA dan bahkan ada logo SMA kalian pun Itu gak ada masalah sama sekali Karena aku pikir ketika kita baru masuk ke ITB Itu kan kayak Oh berarti semua bareng-barengnya sudah ITB nih Terus vibe aja gitu ketika semua tools Kita tuh pasti ya ITB-ITB-nya Dan ternyata itu gak perlu Udah aku juga gak menyesali sih ketika aku beli Karena sejujurnya Jazz Lab aku sendiri pun Kayak tipis banget dan agak panjang gitu Detail harganya aku lupa ya Tapi sehingga aku satu paket tuh harga Rp100.000 Cuman aku gak tau di tahun 2020 ataupun tahun 2021 ini tuh harganya naik atau enggak Tapi seinget aku pas tahun kemarin di 2020 tuh harganya naik Itu basically Nemtek-Nemtek yang plastik kayak gini Terus belakangnya itu ada penitinya dan ada jepitannya Nemtek-Nemtek pada umumnya aja sih Bukannya yang sesuatu hal yang spesial banget Terus kita tuh sebenernya dapet kertas biasa Kertas yang ada list itemnya gitu yang kayak perinan Aku pake kertasnya itu waktu itu untuk praktikum PTI Komputasi Karena kalo untuk kimia sendiri Pas praktikum itu kita butuhnya yang sesuai dengan jurnal kita Jadi kalo misalnya emang hitam Ya kita butuh Nemteknya pun juga yang warnanya hitam Maksudnya dalam kertas dalamnya bukan Nemteknya sendiri Begitupun juga dengan jurnalnya Sampul jurnalnya warna hitam Tapi untuk dalamnya sendiri itu bukunya kayak HVS aja gitu Aku lupa ya harganya tuh aku gak salah Rp15.000 atau Rp25.000 So basically itu sebenernya bukunya kayak yaudah Buku hitam aja Sebenernya kalo misalnya bukunya itu gak warna hitam Itu tuh udah ada warnanya gitu Jadi pas dari cover luarnya ada yang warnanya pink Ada yang warnanya hijau Cuman karena waktu itu aku dapet warna hitam Dan gak ada bukunya warna hitam Jadi kita tuh dikasih buku yang warna putih Sampulnya Dan kita dikasih kertas lagi Untuk ngesampul sendiri gitu loh Jadi dilakukan sendiri gitu Karena warnanya waktu itu dapetnya hitam Dan untuk bukunya sendiri pun juga itu ukurannya A4 Dan itu juga kertas HVS biasa Gak ada sesuatu hal yang spesial sama sekali Jadi kita perlu kasih nama sendiri Terus juga kelompok sendiri, NIM sendiri Kalo misalnya fisika juga sama nih Aku NIM technya yang biasa banget Yang kayak cuman plastik Terus juga ada jepitan dan ada penitinya NIM technya sendiri aku jarang banget pake yang peniti Jadi aku lebih sering pake jepitan Just lab itu ada kantong ya Jadinya tinggal langsung di jepit aja Jadi gak perlu pake peniti Soalnya kalo peniti kayak Nanti kainnya atau si bajunya itu jadi bolong Pasnya disitu kalian tulis nama kalian Dan di pinggirnya itu ada si NIM technya ini Jadi nanti kalian tinggal sobek Jadi udah otomatis langsung dapet Soalnya segitu aja buat NIM technya Buat yang vidas Terus buat waktu aku komputasi Sama waktu aku pake buat kimia Dan di semester 2 itu Aku yang nge-lab itu cuman fisika Sama kimia dasar Lanjut, aku dapet masker Ini maskernya basically masker kain Yang kayak pada umumnya gitu Cuman maskernya itu warnanya random Jadi ada yang dapet marun Ada yang dapet abu Ada yang dapet kuning Kalo untuk bahan ya Seperti pada umumnya aja sih maskernya Dan ini tipikal masker yang Lepas kayak gini Yang kalo misalnya kalian pake Kalian harus iket atas Harus iket bawah Semasa aku TPB Aku suka banget sama warna abu-abu Jadi dapet ini kayak seneng banget Selanjutnya Aku dapet googlesnya Nah kalo untuk googlesnya sendiri Itu kayak gini Kayak googles-googles pada umumnya Cuman di semester 1 sama semester 2 tuh Aku gak pake googles sama sekali Bahkan gak ada yang pake Jadinya kalian kalo emang yang mau beli Untuk semester 1 semester 2 Aku rasa gak perlu beli sama googlesnya Untuk masker juga Sebenernya kalian bisa pake masker sendiri Ataupun masker kain Terus kalo untuk nemtek Ya kalian kalo mau beli toko buku Juga gak masalah sih sebenernya Jadi waktu aku beli itu Pertama kali Si kacanya tuh udah kebaret Tapi aku gak ada fotonya sih Atau ada Kalo ada Ntar aku masukin Dan akhirnya aku chat ke adminnya Terus aku minta retur barangnya Cuman emang mungkin Menurutku sih Kualitasnya emang gak terlalu bagus Jadi emang gak ada yang 100% mulus gitu Bahkan pas aku dapet ini pun Masih ada goresannya Cuman bukan yang parah banget Cuman aku gak tau Apakah nanti di semester 3 4, 5 sampai akhir tuh Google sini akan kepake atau engga Sejauh ini sih Belum kepake sama sekali Karena aku juga praktikum online Nah waktu pas acara sipil itu Kalo kita kebut-butnya itu Kita suka dapet hadiah-hadiah Dan hadiah-hadiahnya tuh Ada yang dapet Google Karena kan untuk APD Terus ada yang dapet es krim Jadi aku rasa kalo Google Kayaknya gak harus banget Buat kalian beli sih Karena di setiap acara-acara gitu Kadang-kadang suka dapet Door price-door price Terakhir banget Ini adalah Jazz Lab-nya Jazz Lab-nya sendiri Aku beli tuh ukuran M Cuman kalo untuk ukuran Kalian bisa lihat sendiri sih Nanti detail size chart-nya Dari MS XL XXL Terus kalo untuk bahannya Dibandingkan dengan Jazz Lab yang aku punya Menurutku ini lebih tebel Cuman aku gak tau ya Ini tuh Bisa didefinisikan lebih tebel kah Atau engga Cuman menurutku ini tebel Untuk seukuran Jazz Lab Di bagian tangannya ini tuh Ada karetnya Jadi Bisa langsung nge-adjust ke kalian gitu Kayak kita pake gelang Gak yang Kayak glower-glower kemana-mana gitu Kalo misalnya yang gak ada Itu personally sih menurutku Karena aku lebih suka Kalo ada karet gini Dan semua Jazz Lab dari ITB Setelah aku tuh ada karetnya kayak gini Kalo untuk bagian kantongnya Di bagian depan itu Kantongnya ada dua Sepertinya tuh kayak Setiap Jazz Lab tuh sama deh Menurutku Di bagian depannya juga ada dua kantong Gini Kantongnya juga lumayan besar Jadi bisa naruh pulpen Pensil Bisa naruh HP juga Dan kalo misalnya buku Biasanya sih dilipet gitu sih Kayaknya setiap Jazz Lab itu Di bagian belakangnya Pasti kebelah gini sih Bakalan kepotong gini Dan pastinya ada logo ITB-nya Jadi logo ITB-nya tuh Disininya pun juga ada kantongnya Cuman aku basically Jarang pake kantong ini Buat nyimpen-nyimpen Jadi aku lebih sering pake kantong ini tuh Emang buat nge-attach Nempteknya Terus ini tuh logonya Logonya tuh kayak warna hitam putih aja Kalo waktu aku dapet Jazz Lab-nya itu Jahitannya kurang rapi Maksudnya kurang rapi tuh gimana Jadi kayak masih ada beneng-beneng yang Excess-excessnya gitu loh Yang sisa-sisanya Yang sebenernya gak ada masalah sih Bisa digunting sendiri Jadi logonya tuh kayak gini Dan nemteknya udah aku taro sini aja Jadi kayak langsung aja Soalnya kalo misalnya harus pake peniti Kayak ribet lagi gitu Terus bekas bolongannya tuh Bakalan keliatan gitu kan Jadinya aku lebih prefer Untuk dijepit kayak gini Biasanya kalo aku mau praktikum itu Aku selalu siapin Di satu hari sebelumnya Jadi kayak malemnya sih Paling udah maksimal Kalo fisika sama kimia tuh Udah pasti selang-seling Setiap minggunya Kalo komputasi tuh Tiap minggunya Waktu aku tuh ada Jadi Disesuaiin aja Sama jadwal kalian Di malem itu Kalian siapin Manakah yang temenan Sama si komputasinya Fisika duluan Atau kimia duluan Cuman kalo di semester 2 Udah enak Karena Cuman 2 praktikumnya Jadi setiap nemtek itu Aku cuman bawa Satu-satu doang Jadi Di nemtek pertama Isinya cuma fisika Di nemtek kedua Isinya cuman yang kimia Jadi gak ketukar Jadi bisa kayak gini Udah langsung aku siapin Si nemteknya Terus langsung aja Malemnya tuh Aku jepit ke Kantongnya sini Aku lipat Dan langsung aku masukin tas Soalnya Kalo gak gitu Kadang-kadang suka lupa Dan pernah ada case-nya Aku kelupaan nemtek Tapi untungnya Saat itu tuh komputasi Jadi kalo komputasi tuh Kalo agak telat Gak terlalu bermasalah Sama nilai Cuman kalo untuk fisika Itu bermasalah banget Kenapa? Karena kalo fisika itu Kan kalian discan barcode-nya Jadi udah pasti ketahuan nih Kalo misalnya Kalian masuknya Lebih dari jam yang ditutupkan Terus kalo untuk kimia Itu juga Karena ketika kalian Masuk rame-rame Di jamnya itu tuh Bakalan keliatan kan Kalo misalnya kalian Masuk terakhir Dan itu langsung Dapat deduction point Terus basically Untuk fisika dan kimia itu Biasanya jamnya Jauh lebih cepat Yang satu kayak lebih cepat 5 menit Kalo gak salah Yang satu lebih cepat 7 menit Atau 10 menit Aku lupa Jadi kayak pastiin Kalian jamnya tuh Disesuaiin sama jam-jam di lab Karena Ya lumayan banget kan Poin Apalagi di jurnal Kalian belum tentu Dapet kakak yang baik Dan belum tentu Dapet nilai 100 Jadi Poin absen tuh Sangat berpengaruh Kalian juga harus perhatiin Kalo misalnya di lab kimia itu Kos kakinya pun harus tinggi Jadi gak boleh ada kulit Yang keliatan sama sekali Di bagian kaki Kalo misalnya di bagian tangan Gak apa-apa Misalnya kalian gak harus Pake sarung tangan Jadi kalian pake tangan panjang juga kan Soalnya just lepnya sendiri Udah segini Dan ini tuh kan Keliatan gak masalah Cuman kalo untuk kaki Itu gak boleh keliatan Si pergelangannya Jadi emang harus Pake kos kaki yang panjang Dan sepatunya Setau aku tuh Gak boleh flat shoes Karena harus Sepatunya bener-bener tertutup Karena ditakutkan Kalo misalnya ada cairan-cairan Yang jatuh Langsung ke kaki Jadi preventionnya tuh Udah dua Sepatu sama kos kaki Kalo misalnya kalian pake Flat shoes Kayak langsung ke sepatu Jadi di kimia ya Kita main sama zat-zat Yang Sangat berbahaya Yang bisa korosif Yang bisa ngerusak kulit Jadinya Sangat-sangat berbahaya banget Cuman kalo untuk fisika Kalo misalnya kalian pake kos kaki Yang agak pendek Yang keliatan pergelangan kakinya Itu gak ada masalah sama sekali Terus Terus untuk keduanya Biasanya tuh Cewek-cewek yang rambutnya panjang Pastiin diikat Biar kayak Gak risih aja sih Liatnya Dan kalian juga Kalo pas praktikum Tuh boleh Pake HP Boleh menggunakan HP Kalo misalnya pake buat stopwatch Atau misalnya buat foto Cuman kalo di lab kidas Di lab kimia Itu aku dapet yang di basement Jadi kayak yang bagian bawah Itu tuh gak pernah ada sinyal Jadi susah banget Jadi kalian harus ke atas dulu Udah dapet sinyal Cuman buat temen-temen Yang dapet di lantai satu Itu enak Langsung dapet sinyal Kalo di fisika dasar Sama sih sebenernya Cuman karena keseringan Di fisika dasar itu Ruangan-ruangannya Aku selalu dapet di bagian atas Jadinya tuh sinyalnya juga gampang Cuman waktu aku pernah dapet Di bagian bawah Itu sinyalnya juga Rada sulit Jadi kalo semua dapet yang Di bagian bawah Atau basement Sinyalnya emang agak susah Sinyalnya emang agak susah